Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamu selimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang ini sedang hangat pembahasan Tentang jaringan orang-orang Yahudi Orang-orang Israel di Indonesia Dan secara fakta telah membuktikan Bahwasannya orang-orang yang ada di Indonesia Yang menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi Dengan orang-orang Israel Ternyata mereka dari orang-orang NU kaum muslimin Kami jadi tertarik untuk kembali Membahas tentang statement dari Komandan Banser Pak Yakut kaum muslimin Pak Yakut ini pernah mengatakan Bahwa ketika ada gerakan-gerakan Yang ingin merubah dasar negara Yang ingin merubah bentuk negara ini Maka Banser ini siap gebuk katanya kaum muslimin Siap memukul siap menyerang orang-orang yang berusaha merubah dasar negara Ya akan tetapi ternyata kaum muslimin Ya bukti telah menunjukkan bahwa orang-orang mereka sendirilah yang sebenarnya sedang merubah-rubah Dasar negara ini kaum muslimin Ya mereka merubahkan tidak secara frontal kaum muslimin Nggak mungkin tiba-tiba undang-undang dasar dirubah Dasar negara dirubah Nggak mungkin serta-merta Pasti ada langkah-langkah Ya secara perlahan untuk merubah Aturan dan undang-undang yang ada di negara ini kaum muslimin Salah satu caranya yaitu mereka menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi Israel Tapi coba kaum muslimin kita simak dulu video dari Yakut Dimana Yakut ini mengatakan Kalau ada yang berusaha untuk merubah negara ini Maka Banser ini akan mengebuk mereka Artinya kalau belum ada penggebukan dari Banser Artinya masih aman-aman saja Coba kita simak videonya Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan Gebuk gerakan ini Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini Akan menjadi cita-cita khilafah itu Akan memujudkan cita-cita khilafah Nah kalau Banser masih diam saja berarti belum Kita tunggu saja Saya mau tanya nih Saya mau tanya sama ketua saya nih Gebuknya pakai apa bos? Gebuknya gampang di dunia sama gebuk gitu Gampang aja sebenarnya Gebuk itu banyak sekali alatnya untuk gebuk Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara Aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini Maka aku akan gebuk kamu Melanggar hukum dong Ya soal melanggar hukum Kamu lebih melanggar hukum Karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain Kan begitu soalnya Nah kaum muslimin Sebelumnya kami disclaimer dulu kaum muslimin ya Kami bukan pendukung gerakan orang-orang yang ingin menegakkan khilafah Ya bukan Karena gerakan orang-orang yang ingin menegakkan khilafah itu Melanggar syariat Islam Ya mereka melakukan demonstrasi Mereka melakukan orasi Mengajak perempuan Ya bahkan mengajak juga anak-anak untuk turun ke jalan Untuk menyerukan khilafah Ya kami bukan orang-orang yang pro dengan orang-orang seperti itu Ya akan tetapi ketika kami ditawarkan Apakah memilih hukum-hukum Islam ditegakkan Atau kami lebih memilih hukum demokrasi Ya produk-produk demokrasi Maka dengan jelas ya Berdasarkan keimanan kami kepada Allah SWT Kami yakin betul Bahwa hukum-hukum Allah SWT Ini adalah di atas segalanya Maka jelas Kami lebih memilih hukum-hukum Allah SWT Ditegakkan di negeri ini Akan tetapi dengan cara yang benar Ya bukan dengan cara orang-orang yang katanya Mereka memperjuangkan khilafah Yang saat ini organisasi mereka Sudah dibubarkan oleh pemerintah Ya jelas ya Jadi jangan ada yang bermain playing victim Kemudian menuduh orang-orang salafi Menuduh orang-orang yang mereka sebut wahabi Mereka adalah orang-orang yang pro khilafah Yang diartikan mereka adalah orang-orang yang pro Dengan gerakan-gerakan yang katanya Memperjuangkan khilafah Ya Dan kita menanggapi video dari Pak Yakut ke Muslimin Ya kata Pak Yakut Kalau ada orang-orang yang berusaha Merubah negara ini Merubah dasar negara ini Ya Maka Banser akan duluan mengebuknya Sekarang Pertinya ini Apakah gerakan orang-orang Yang mereka menjalin engagement Menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi Bahkan berbangga berfoto dengan presiden Yahudi Ya Apakah mereka tidak melanggar konstitusi? Apakah mereka tidak melanggar undang-undang Negara Republik Indonesia? Padahal jelas Di dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di sana jelas dikatakan bahwasannya Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Pri kemanusiaan Dan pri keadilan Itu jelas Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Akan tetapi yang menjalin hubungan dengan para penjajah Yang menjalin hubungan dengan Israel Yang menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi Itu adalah orang-orang dari Nahdlatul Ulama sendiri Tempatnya Banser Bernaung Dan kemana Banser suaranya Bahkan itu sampai Masjid Istiqlal Dijadikan tempat untuk pengkaderan Yang katanya ulama Masjid Istiqlal Tapi ternyata pematerinya adalah Petinggi Yahudi Kemudian itu Yang berkunjung ke Israel Yang dengan bangganya berfoto Dengan Presiden Israel Dengan Netanyahu Coba siapa? Apakah mereka orang-orang yang ingin menegakkan khilafah? Apakah mereka adalah orang-orang yang ingin tegaknya syariat Islam di negeri ini? Bukan Bukan Mereka adalah orang-orang yang ada di belakang Yang ada sekolam Dengan Bapak Yakut ini kaum muslim ini Tapi kemana Banser katanya mau menggebuk? Hah? Mana katanya mau menggebuk? Malah sibuk berjoget-joget Coba kayak gini Coba Mana katanya memenggebuk orang-orang yang berusaha untuk merubah negara ini? Mana? Malah sibuk juga ngawal gufron Gufron sesat dikawal Gufron sesat dikawal Dipakaikan baju Banser Hah? Mau dijadikan apa negara ini Kalau diisi orang-orang seperti gufron? Coba Orang seperti gufron dikawal dianggap ulama Yang seperti itu katanya mau menggebuk orang yang berusaha merubah negara Halah halah Itu coba ya ngaca Orang-orang yang ada di Ormas itu sendiri yang berusaha untuk merubah negara Undang-undang dasar negara Republik Indonesia ini Sudah jelas mereka langgar Dan seharusnya kalau melanggar dapat hukuman Sudah jelas-jelas negara kita ini tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel Sampai Israel mau mengakui kemerdekaan saudara kita yang berada di Palestine Ini negara tidak membuka hubungan diplomatik Ternyata mereka secara kelembagaan berhubungan dengan orang-orang Israel Coba Dari sini kita bisa ambil kesimpulan Seandainya mereka dikasih pilihan Apakah Indonesia ini harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak Mereka pasti memilih untuk membuka hubungan diplomatik Membuka kerjasama Dengan penjajah Itu kan namanya di dalam hati mereka ini Ada ketidaksukaan dengan undang-undang yang jelas Itu adalah undang-undang negara Republik Indonesia Dan itulah salah satu ciri orang-orang munafi kemuslimin Di mulut mereka Mereka seolah-olah Wah tegakkan NKRI NKRI harga mati Cinta NKRI Akan tetapi di dalam hati mereka Kemudian di belakang Mereka melanggar semuanya tersebut Melanggar undang-undang negara Republik Indonesia Dan orang yang seperti ini Orang-orang yang seperti ini Lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan menentang hukum Menentang hukum dan undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia Kalau orang-orang yang terang-terangan menentang Itu bisa langsung diatasi Karena jelas Mereka jelas-jelas menentang hukum Aturan undang-undang negara Republik Indonesia Akan tetapi orang yang dia bergerilia Dia orang-orang munafi Seolah-olah menampakkan diri mereka cinta terhadap negara Akan tetapi di belakang Mereka melanggar aturan undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia Tapi justru Di sisi lain Mereka memfitnah Mereka menuduh Orang-orang Yang mereka gak ambil pusing dengan hukum yang ada di Indonesia ini Mereka hanya menyibukkan diri mereka dengan ketaatan kepada Allah SWT Yang mudah-mudahan dengan sibuknya mereka membenahi umat Dengan sibuknya mereka mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah SWT Mudah-mudahan akan lahir seorang pemimpin Yang mereka benar-benar mengajak rakyat Indonesia Untuk bertakwa kepada Allah SWT Sehingga negara ini menjadi negara yang Mereka tidak sibuk menuduh sana-sini antek Yahudi dan lain sebagainya Yang mereka dakwakan antara hak dan yang batil Antara tauhid dan syirik Antara sunnah dan bid'ah Mereka tidak sibuk memfitnah orang Akan tetapi ternyata Fitnah-fitnah yang mereka lemparkan Semuanya kembali kepada diri mereka sendiri Secara faktanya Dan lagi-lagi itu namanya maling teriak maling Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh